Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Kali ini kita berjalan mengelilingi Padukuhan Tuban, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini di Padukuhan Tuban, teman-teman. Padukuhan Tuban, Desanya ikut Desa Taraban, Kecamatannya Paguyangan. Ini kita masuk di daerah yang dekat-dekat saja. Ini masih dalam rangka bulan puasa ya, teman-teman. Dan ini posisi di pagi hari. Padukuhan Tuban itu dari Desa Taraban itu masuk ke dalam, masuk lagi ke arah penghasilan. Padukuhannya Asri, teman-teman. Padukuhannya Asri. Sini masih banyak pohon bambu, teman-teman. Dengan pemandangannya yang agak gelap-gelap. Ini semuanya ya ini apa, kayak keduungan ya teman-teman. Semoga selain banyak sampahnya, mudah-mudahan banyak ikannya juga, teman-teman. Ini di Padukuhan Tuban. Tuban 2. Ini masjid Padukuhan Tubannya, teman-teman. Ini masjid ini, masjid baru. Masjid baru di Padukuhan Tuban dulunya, musyolakal merawan. Tapi sekarang dirubah atau dipindah jadi masjid. Masjid ini Nurul Fata. Nurul itu cahaya, Fata itu gak tahu saya. Tuan. Dan Nurul Fata, RT2 RW6, Tuban, Taranganyar, Desa Barabang. Ini kondisi jalan-jalan ya. Sudah asfal semua ya teman-teman ya. Dan rumah di sini juga sudah bagus-bagus. Sudah tidak ada rumah yang tradisional sepertinya, seperti itu. Tapi untuk penduduknya, kebanyakan di sini adalah petani dan pedagang. Selain juga banyak kambing-kambing, teman-teman. Hampir di mana-mana ada kambing. Ayam. Dan kali ini saya ditemani ini. Nanti saya balik kameranya teman-teman ya. Saya ditemani sama ini. Sama istri saya tadi itu. Kebetulan. Jalan-jalan pengen bu. Jalan-jalan pengen bu. Saya teman-teman ya. Pertama saya, dia ini kembang aproximadamente. Ini OP? SMA! Dia tidak ada di sini. Ya. Termasuk itu saya tinggal di sini. Ini ada di sini saya.. Saya tinggal menolong ini karena.... Saya tidakOUR. Di sini saya punya sendiri. Apa yang boleh di sini? Kenapa saya datang keempat? Ya saya juga,"Esnya kamu ingin. krimis-krimis ini jalan di kampungnya temen-temen di pedalaman tuban rumahnya udah rajin-rajin ya kawan-kawan cuman apa ini penduduknya lagi pada nggak keluar karena pagi hari agak gerimis kawan-kawan ini rintik-rintik rumah-rumahnya hampir kembar ya Hai kemungkinan cukup dapat pergi ke sawah karena orang-orang di sini segep-segep segera 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 iya 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 krimis kau iya ini musola juga di tuban ya temen-temen tadi masjidnya ini musolahnya musola al-ikhlas kawan-kawan berarti orangnya yang bikin ikhlas ikhlas jadi dinamain akhlis ikhlas ataupun disini pada sering baca surat al-ikhlas rai melaku-melaku hahaha melaku mubeng gawainnya tayak anak patire sih patire birin adine arturan barang ardan patire lanjut kanan dan abis 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 ? ? ? ? ? mau gudang, mau nek, pakai kandang jaran oh, itu jaran eh, ya kia mari nanti, kak di Tuban, teman-teman kita lihat ya, masyarakat gak tahu di mana-mana, lihat seperti ini ya ini sungai teman-teman sebenarnya bukan tempat sampah ini jadi polusi air selain tidak sedap dipandang juga ikan-ikan juga kadang susah untuk berkembang lewat kebun-kebun teman-teman ini lewat kebun di Padukwantuban ini kita cari terobosan tapi asal jalan saja ya kawan-kawan apa mau ngarit kita persawahan persawahan perjagungan kalau kalau ada sawah-sawah kan sawah-sawah pemandangannya bagus teman-teman cuma sawah sekarang pada dibikin ini rumah-rumah jadi pemandangannya kurang bagus sekarang walaupun memang kalau saya punya sawah dekat jalan pun saya juga dibangun rumah tapi jadi pemandangannya gak enak untuk dilihat pemandangan alamnya gak ada ini persawan di Tuban padukuan Tuban kita nanti tembus ke padukuan Karanganyar setelah itu balik ke Sarang Ijirbatu jalan gak? laku laku, laku, cintup ban mana? Pak, ini untuk kasih yang hadir saya apa ya? apa ya? apa ya, Pak? apa yang ada? apa yang ada? bimbing jenis? bimbing jenis? bimbing jenis? bimbing jenis? bimbing jenis? Itulah jalan-jalan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kita tentang pedesaan. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, untuk mendukung channel ini agar bisa menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.